Hai asisten 4-5-6-7 Andri Bolang 8-7 mantap siapannya siapa aja nih lagi ah Karisma Trisila kalau karisma ini paling keren tadi yang pas juara 12 gantangan 27 karisma durasinya kayak lebih rapat ya lebih rapat sesi 123 siarini karisma Oke berarti karisma hari ini dapat juara 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 yang jelas 3 trofi ya yang tinggal berapa kalau Trisula soal Trisula 1 sama 5 tadi kepreset kepreset kenapa itu tapi dapet 5 kok bisa keperangu mantul aja ngecun atau terlalu neken oke avatar hari ini performnya kurang dari tiga sesi apa dua sesi ya Hai apa-apa apa-apa dua sesi dua sesi ya Tidak banyak tiket sosok dapat nomor berapa tadi ya lupa lima kayaknya 5 ya di tiket utama bener kamu luaran tiket utama tiga tiga ya iya iya kembali lagi tentang si karisma kemarin udah digeber emang tiap minggu harus main kah karisma gimana kalau nggak main malah temes jadi tanpa libur memang memang harus setiap minggu setiap minggu ya kalau nggak ada event gitu kok gimana kok solusinya tuh solusinya di rumah di ini di poliar aja manfaatnya apa kalau harus di tenggar kalau libur dia harus buang tenaganya oke buang birahinya kok ini ada info katanya dengan kekurangan perawat enggak sih apa bener ya cuman satu katanya untuk burung 15 burung ya satu yang utama yang lainnya ada yang bantu tapi memang lagi nyari kan gak gampang gampang juga oke eh spek untuk perawat seperti apa sih kok spek utamanya deh eh spek utamanya yang penting jujur jujur ya hahaha itu yang susah oke eh ada nomor 2 selain jujur selain jujur ya paling nggak paling nggak seneng burung lah seneng burung keilmuan tentang murai yaitu proses enggak masalah ya masalah yang penting seneng burung jujur cukup bisa ngelamar ini aku ya Badi bisa hahaha tapi lamaran ini kalau sudah ada tiga kacau yang mau stabil ya apa masih mau cari kacau masih ada dua lagi kita oh masih nanti tanggal 29 kita keluarin lima oh gitu waktunya 9 besok di Semarang lima 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 burung lima burung kalau nilai kekuasan dengan banyak gaco yang sering penjabaran jenengan kayak gimana enggak sih karena hobi aja sih mas boleh dibilangkan nanti akhirnya menguasai dunia persilatan enggak lah enggak lah kalau burung kan turun aja ya ya kayak kadang lagi bagus 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 sekarang lagi turun ya turun lagi kalau mabung ya cuma kita kebenaran apa hobi terus ada cadangan juga lah burung kalau misalnya ada yang mabung ada cadangan itu aja sih kalau masalah juara sih ya ya masalah juara ya ada hokinya juga enggak selalu juara lah pasti nanti juga ada kalanya juga ada masanya ada masanya buat ini ada saya enggak buat teman-teman para yang diurnya korendi kan kalau ngikutin dengan nggak mungkin mampu lah kok enggak enggak murah semua ini ada saran enggak gimana jadi kitomannya yang baik eh ya sebenarnya sih kan enggak harus mahal ya kebetulan kan kalau mungkin kalau teman-teman kan bisa lihat dari laberan patres pastikan semua burung yang mahal ini berawalkan juga dari yang dari bawah juga kan bertahap prosesnya nah itu jadi apa nih pesannya kok teman-teman viewernya korendi pesannya sih yang penting optimis aja pelera burung ya prosesnya dilewati bertahap nggak bisa instan nggak bisa instan kita pun beli beberapa burung ini nih satu buat cadangan ada ada juga burung yang kita lihat potensi bertahap baru nanti kita mau coba juga pelan-pelan enggak enggak semuanya yang langsung jadi jadi juga ada juga yang yang bakalan juga yang potensi juga bener nggak walaupun burung yang harganya mahal juga perlu diproses juga bener ya pasti pasti burung mahal kan nggak garanti juga mas ya contoh yang nggak selalu burung mahal kan juara satu ya saya sendiri kan juga ngalamin ada-ada kadang up and down juga lah jadi pemain-pemen burung yang yang misalnya ini yang nggak perlu nggak perlu pesimis karena semuanya itu pasti ada peluang masing-masing itu enggak selalu burung mahal selalu berapa kalau kalau mulai aktif itu memang karena SMM dari dulu sih hobi burung tapi menurut saya waktu dulu tuh wadah belum menurut saya wadahnya belum kayak sekarang nah dengan adanya SMM ini kitanya pun jadi merasa beli burung mahal pun portid gitu dulu karena ada wadahnya bukan masalah menang atau kalanya tapi wadahnya benar dulu Nah kalau misalnya kita burung-burung yang mahal tapi performnya kurang kala ya nggak papa yang penting selama wadahnya bener kan yang nilai adalah burung jadi kita berani beli burung mahal itu karena wadahnya dulu ada tempatnya ada tempatnya rombanya yang oke dulu kalau enggak juga percuma kalau di SMM kalau di SMM ini harapan kita akan pastinya SMM balau gimana pun ya barometer murai saat ini barometer untuk lomba saat ini ya tentunya kita semua pengurus pasti berusaha SMM ini tetap solid tetap bisa lifetime nya jangka waktunya juga panjang sehingga pemain-pemain murai tetap semangat tetap berpikirnya tuh gimana caranya tuh membuat apa mama mencari burung yang bagus tetap semangat karena kita lawannya burung makan malam yang ditemukan Hai Ratu suju Ajaan keempat kecayai kemerat oke biar kita lihat apakah mutlas kalau gak mutlat atak kulah nantangani su 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 geseran kanan su tuan posok kaki ya ya 24 24 24 24 baik-baik berangkat 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 untuk kelasnya berangkat 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton